Lebih dari 400 sekolah di Malaysia terpaksa ditutup. Asap yang berasal dari kebakaran tersebut menurunkan kualitas udara yang mengakibatkan udara tidak sehat. Abu dari kebakaran tersebut telah merambat ke negara lain seperti Thailand hingga Filipina. Kementerian Pendidikan Malaysia hari ini mengatakan pihak berwenang memerintahkan untuk menutup sekolah di negara bagian Sarawak setelah kualitas udara di sana dikabarkan menjadi sangat tidak sehat, yaitu antara 200-300 pada indeks kualitas udara. Kabut asap juga melanda provinsi seplah selatan Filipina dan Songla di Thailand. Halo, selamat datang kembali di Harian Indo. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan info berita dan hal-hal menarik lainnya dari Harian Indo. Indonesia telah memperingatkan tentang adanya peningkatan jumlah titik api tahun ini dan memunculkan kekhawatiran akan berulangnya kejadian kabut mematikan yang pernah terjadi di Singapura, Malaysia, hingga Thailand pada 2015. Laporan Badan Meteorologi dan Geofisika mengutip dari data satelit menyatakan lebih dari 2.500 titik api yang tersebar di Asia Tenggara telah terdeteksi dalam seminggu terakhir. Ini beberapa titik ada di Indonesia seperti diantaranya ada di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di Kalimantan Selatan. Titik panas terus-menerus muncul di bagian Selatan Katulistiwa hingga bulan depan karena diperkirakan musim hujan tertunda hingga November seperti dikatakan oleh Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Karnawati juga mengatakan tidak ditemukan bukti bahwa kabut asap di Malaysia akibat dari kebakaran Indonesia. Rafles protes tes panjaitan Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan kepada wartawan, Total 328.724 hektare yang tertiri dari 89.563 hektare lahan gambut terkena dampak dari kebakaran hutan. Pihak berwenang telah mengambil langkah untuk mengatasi kebakaran tersebut. Badan Mitigasi mengerahkan sekitar 46 helikopter untuk penghubungan air guna memodifikasi cuaca dan operasi hujan buatan. Sementara itu kabut asap di Singapura juga mulai muncul yang ditimbulkan oleh titik-titik panas di Sumatera. Badan Lingkungan Nasional mengatakan indeks polutan cenderung mengerah kekisaran yang tidak sehat. Indonesia telah mengerahkan ribuan pekerja militer, polisi, dan agen mitigasi bencana untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di lebih dari 1.600 tempat. Sekitar 37 pesawat digerahkan oleh badan mitigasi untuk melakukan penghubungan air, modifikasi cuaca, dan operasi hujan buatan. Nah, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar bawah. Terima kasih telah menonton!